Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat dan kawan dimanapun Anda berada Saya ingin menjelaskan dua dikotomi yang berbeda Antara jaringan penjual versus jaringan konsumen Banyak tempat untuk membangun jaringan penjual Dan tempatnya yang paling umum adalah perusahaan Yang menggunakan konsep pemasaran MLM Anda bergabung di dalamnya dan mengajak orang lain Bergabung di dalamnya dan setiap orang harus membeli produk dari perusahaan Artinya adalah network yang Anda bangun ini untuk perusahaan Kalau Anda mengatakan itu adalah network milik Anda Saya ingin bertanya apa kuasa Anda ketika Anda dicoret oleh perusahaan Karena satu hal dan yang lainnya Tentu saja Anda tidak memiliki kuasa apapun Itu satu bukti bahwa network yang Anda bangun itu adalah untuk perusahaan Semua orang yang ada di dalam jaringan yang Anda bangun ini Secara langsung dan tidak langsung semua digiring untuk menjadi penjual Mereka membeli produk sebanyak-banyaknya bukan untuk dikonsumsi sendiri tetapi untuk dijual Permasalahan umum atau permasalahan yang paling utama dalam membangun jaringan penjual ini adalah Tanpa disadari bahwa semua orang sedang membangun ketidakseimbangan Yaitu ketika jumlah penjual jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah konsumen Wadah yang paling jarang tersedia adalah tempat di mana setiap orang membangun jaringan konsumen Dan sahabi hadir bukan untuk menyaingi Anda di bisnis MLM manapun atau bisnis konvensional manapun Justru sahabi hadir untuk memberikan wadah kepada Anda di mana Anda betul-betul bisa membangun jaringan konsumen Para pembeli Anda ajak bergabung di dalamnya dan mereka membeli produk yang Anda jual Bukan membeli produk perusahaan Dari gambaran ini saya punya satu keyakinan Anda bisa melihat perbedaan antara membangun jaringan penjual dan jaringan konsumen Setiap orang yang ada di bawah jaringan Anda di sahabi ini boleh menjual produk yang dia miliki Dan Anda tetap akan mendapatkan keuntungan tersendiri Jika seseorang mengajak Anda bergabung di sebuah bisnis MLM Apakah sponsor Anda memikirkan bagaimana supaya Anda memiliki jaringan pembeli Jika dia tidak bisa menjawabnya maka sahabi sudah menyiapkan wadahnya untuk Anda Jadi sekali lagi sahabi tidak mengajak bersaing dengan siapapun Tapi sahabi mengisi kekosongan teman-teman kita yang tidak memiliki wadah untuk membangun jaringan konsumen Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh